Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah Ustada doakan anak-anak Di rumah bersama Aya dan Bunda Dalam keadaan sehat selalu ya Alhamdulillah Anak-anak hari ini kita sudah sampai Di pembelajaran yang terakhir Yaitu pembelajaran yang ke-6 Di subtema yang ke-3 Namun tetap di tema 7 Minggu depan Tepatnya hari Senin tanggal 22 Maret Kita sudah masuk Ke penilaian Tengah semester ya Wah tidak terasa ya sebentar lagi Kita sudah harus Mengerjakan soal-soal ujian Oke anak-anak Tidak pakai lama ya supaya kalian bisa Segera belajar Untuk materi hari Senin Oke Wah apa ini Ustada Kok bagus banget sih Wah Ustada juga suka Anak-anak Gambar yang sebelah kiri ini Adalah gambar Taman bunga Yang ada di tempat rekreasi Bagus sekali ya Ada warna-warni disini Padahal ini tanaman loh Anak-anak Tapi bisa ditata sedemikian rupa Sehingga membuat mata menjadi Senang melihatnya Wah sepertinya kita Pengen kesana juga ya Ustada juga jadi Kepingin nih Nah bagaimana dengan gambar yang Di sebelah kanan Gambar di sebelah kanan ini Adalah taman bunga Yang ada di halaman rumah Halaman rumah kita Yang di depan itu Bisa ditanami tanaman Luan anak-anak Daripada kosong Nah dengan adanya tanaman Rumah kita akan terlibat Lebih indah Kemudian terasa sejuk Karena tanaman Bisa menghasilkan oksigen Yaitu udara Yang dibutuhkan oleh manusia Oke anak-anak Kita beralih ke slide berikutnya ya Nah ini Ustada akan jelaskan Cara menatap pot bunga Kebanyakan rumah di perkotaan Itu lahannya sempit Atau tanahnya sempit Tetapi kalau kita punya Hobi memelihara Atau merawat tanaman Kita butuh tempat yang luas sebenarnya Namun Karena lahannya sempit Atau tempatnya sempit Kita bisa menatanya Sedemikian rupa Dengan cara seperti ini Di gambar yang sebelah kiri Kita bisa menyusun pot Berjajar di atas rak Kita buatkan rak seperti ini Lalu ditata tanaman yang Ada di rumah kita Sehingga bisa menghemat tempat Dan tetap terlihat cantik Sedangkan cara yang kedua Yaitu dengan menatap pot Dengan cara di gantung Tanaman gantung seperti ini Juga bagus loh anak-anak Membuat rumah kita Menjadi terasa asli dan Nyaman Oke Kita menuju ke Slide berikutnya Di sini ada kalimat Pujian Ustazah sudah sering Mengajarkan tentang kalimat Pujian ya Nah perhatikan berikut ini Ada gambar sebelah kiri Kemudian ada kalimat Pujian yang sebelah kanan Pandai sekali dayu Menata tanaman itu Tanaman terlihat lebih indah Dan rapi Nah cocok ya Sesuai ya Kalimat pujian yang kita Tuliskan di sini Harus sesuai dengan gambar Yang ada di sebelah kirinya Bagaimana anak-anak Bisa membuat kalimat Pujian seperti dayu Atau seperti yang ada Dalam slide tadi Yuk berlatih membuat Kalimat pujian Nah ini dia Ada tiga buah gambar Yang Ustazah siapkan di sini Apakah kalian bisa Membuat kalimat pujiannya Nanti coba ya Di rumah bersama ayah bunda Kalau Ustazah Seperti ini Kalimat pujiannya Di sini ada gambar Pak Tani sedang Menanam padi di sawahnya Kalimat pujian yang tepat Untuk gambar ini adalah Wah hebat Pak Tani bisa bekerja Dengan kiat Dan menanam padi Sampai selesai Gambar yang kedua Wah Siti Indah sekali Tanaman terataimu Atau wah Siti Bunga terataimu Bagus sekali Lalu gambar yang ketiga Di sini ada dayu Wah dayu Hebat kamu Bisa merangkai bunga Di dalam pot Pintar sekali kamu Nah itu anak-anak Contoh Membuat kalimat pujian Berdasarkan gambar Oke Sekarang kita akan Berlatih berhitung ya Namun Latihan berhitungnya Dengan menggunakan Soal cerita Soal cerita Penjumlahan Nah di sini Ustazah Punya contoh Soal cerita Penjumlahan Ini ada yang beda ya Anak-anak ya Dengan yang sebelumnya Coba perhatikan Siti memiliki 43 tangkai Bunga mawar Dayu memiliki Bunga mawar Dua tangkai Lebih banyak Dari Siti Berapa tangkai Bunga mawar milik Dayu Nah kalian harus Fahami dulu Soalnya Siti memiliki 43 tangkai Bunga mawar Sedangkan Dayu Memiliki Bunga mawar Dua tangkai Lebih banyak Itu artinya Bisa digambarkan Sebagai berikut Siti Memiliki 43 Berarti ada Empat puluhan Dan tiga satuan Sesuai gambar Bunga mawarnya ya Kemudian Dayu Memiliki Dua tangkai Lebih banyak Kalau Siti 43 Dayu Dua tangkai Lebih banyak Itu artinya Satuannya Ditambah Dua Ya Sehingga 43 Ditambah Dua Sama dengan 45 Nah inilah Anak-anak Bunga mawar Yang dimiliki Oleh Dayu Yaitu Sebanyak 45 Tangkai Bunga Mawar Oke Faham Nanti jika belum Faham Bisa dibuka Buku paketnya ya Nah ini ayo coba Bisa ada punya soal Silakan tebak Berapa Jawabannya Soalnya Berbunyi sebagai berikut Lani Memiliki 25 tangkai Bunga matahari Dayu Memiliki Bunga matahari 24 tangkai Lebih banyak Dari Lani Berapa Banyak Bunga matahari Yang dimiliki Dayu Bagaimana caranya Sama dengan Yang tadi Yaitu Jawabannya Seperti Di samping Ini kalimat Matematikanya Saja Untuk jawabannya Nanti kalian tebak Sendiri ya 25 Ditambah 24 Nah untuk Jawabannya Nanti kalian bisa Menghitungnya Di rumah Oke Anak-anak Sudah faham ya Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Belajar Tematik Di pembelajaran Yang ke-6 Yaitu Tentang Cara menatapot Bunga Kemudian Membuat Kalimat Pujian Sesuai Gambar Lalu Kita juga Sudah Belajar Soal Cerita Tentang Penjumlahan Oke Anak-anak Ustada Doakan Kalian Selalu Dalam Kondisi Sehat Walafiat Dan Selalu Dalam Belindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Bisa Belajar Meskipun Berada Di rumah Baiklah Anak-anak Pesan Ustada Tetap Sama Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Recite Holy Quran Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study At Home And Be Careful Bye-bye Anak-anakku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh